Pemerintahan Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Pesawaran Salurkan Bantuan Pangan Pemerintah kepada 1148 KPM. Pembagian bantuan itu dilangsungkan di kantor Desa Cipadang pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 siang. Kepala Desa Cipadang, Sugiarto dalam keterangannya mengatakan bantuan beras yang disalurkan pada saat ini, bantuan bersumber dari Badan Ketahanan Pangan Nasional yang bekerja sama dengan Perumbulok dan disalurkan pemerintahan desa. Ada pun tujuan bantuan itu untuk warga yang berpenghasilan rendah yang berada di Desa Cipadang, kata Sugi. Sementara itu lanjut Sugi lagi menambahkan, untuk volume bantuan terdapat 1148 KPM yang sudah terdata, ada pun per KPM mendapatkan bantuan sebanyak 1 sak beras seberat 10 kg, bantuan beras yang disalurkan pada bulan Februari tahun 2024 estimasi untuk 6 bulan ke depan, tambahnya. Dengan adanya bantuan pangan pemerintah ini, semoga dapat meringankan para KPM yang membutuhkan, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat yang telah mampu dan tidak mengambil hak saudaranya yang sangat lebih membutuhkan. Untuk Cipadang tentunya, atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan ini dari pemerintah dan kaitan dengan ketahanan pangan. Semoga bantuan ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan dapat membantu meringankan perubahan masyarakat dalam ekonomi, yang intinya mudah-mudahan ini semua memberi pertanyaan barukah. Kalau jumlah KPM sesuai dengan yang kami terima itu 1148 KPM dengan 10 kg per 1 KPM per 5. Kaitan dengan manfaat, ya insya Allah memberikan manfaat, terkait dengan bantuan pangan. Ya pesannya bantuan ini ya tidak serta-merta, bantuan ini kan tidak terus-menerus, mungkin hanya berjenjang, tapi ini tidak membuat masyarakat selalu berharap oleh pemerintah seperti itu. Dan masyarakat tetap semangat untuk membangun ekonomi secara keluarga di masing-masing. Terima kasih Pak Gades. Sementara itu, Kepala Dusun Ciwangi, Sudarto mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Kepala Desa Cipadang Pak Sugianto yang telah merealisasikan bantuan beras dari pemerintah pusat untuk warganya. Bantuan beras ini sangat membantu sekali di tengah lonjakan harga beras yang sangat tinggi pada saat ini, serta bantuan ini juga merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya. Sebab masih banyak warga yang masih membutuhkan bantuan seperti ini. Atas nama warga Dusun Ciwangi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintahan Desa Cipadang. Bantuan ini sangat membantu sekali bagi warga dan saya juga berharap, dengan adanya bantuan ini agar dapat memberikan semangat lagi kepada masyarakat desa di tengah lonjakan harga beras yang tinggi pada saat ini. Penerima beras, bantuan ini 84 penerima. Jadi kami selaku Kepala Dusun, Dusun Ciwangi merasa bersyukur dan merasa terbantu karena masyarakat kami yang maaf ngomong, harga beras itu mahal, merasa terbantu sekali. Dan saya terima kasih dengan pemerintah desa, terutama dengan Bapak Kepala Desa Cipadang, Bapak Sugianto. Kami pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya. Salah satu masyarakat yang mendapatkan bantuan pangan itu, Sri Lestari juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Desa Cipadang, Bapak Sugianto atas bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pusat ini yang dinilai tepat, terutama bagi kami warga yang berpenghasilan rendah. Alhamdulillah ya Pak ya, ini kan harga beras sekarang kan mahal. Jadi kita tuh sangat terbantu dengan adanya bantuan keras. Dari Cipadang, Tim Bintang 38 Zainal menginformasikan. Terima kasih telah menonton!